KELAPA Matahari begitu cerah, saat yang tepat untuk meminum kelapa. Ternyata, kelapa yang ada di pohon masih terlalu muda. Tak apalah, yang penting dapat menutaskan dahaga. Aku baru ingat, dulu aku pernah membuat batok kelapa muda ini menjadi sebuah olahan makanan saat berada di Lombok. Aku ingin mengkreasikan lagi batok kelapa menjadi olahan makanan khas Kalimantan Barat. Bagian yang bisa diolah dari batok kelapa ini adalah bagian yang berwarna putih. Ternyata, tidak hanya di Lombok, di wilayah Kalimantan Tengah, yaitu di kota Waringin Barat, juga terdapat masakan yang dibuat dari batok kelapa yang bernama Ganglan Kalok. Batok kelapa yang masih sangat muda ini, teksturnya masih empuk, sehingga masih bisa dimakan. Nah, ini dia bura-buna yang sedang menyiapkan sayur yang akan dicampurkan ke dalam bumbun. Ada satu sayur yang wajib ada, yaitu daun kesung. Daun kesung disebut juga daun laksa. Daun ini juga dijadikan sebagai penambah rasa pada masakan di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ini merupakan salah satu pembeda bubur ayam Jakarta dengan bubur padas. Bubur ayam Jakarta hanya menggunakan beras saja. Namun bubur padas haruslah menggunakan taman kelapa parut. Kelapa parut ini akan disangrai dengan beras. Dengan begitu, rasa bubur akan lebih gurih dan nikmat. Tidak hanya ada di Pontianak, masakan khas Melayu ini juga dapat ditemukan di negara tetangga Malaysia. Rempah-rempah yang digunakan untuk membuat bubur padas cukuplah banyak. Lada hitam, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, laos, dan juga jahit. Semua bahan ini dihaluskan. Dan tidak ketinggalan, ebi, garam, dihaluskan bersama bumbu lainnya. Ketika sudah tercampur semua, bahan-bahan ini ditumis. Daun kesum dan daun kunyit pun dimasukkan. Wangi daun kesum yang khas mulai tercium. Wanginya sepintas mirip dengan lada. Daun ini juga menciptakan rasa sedikit pedas seperti mint. Daun ini dapat mengatasi masalah pencernaan. Biasanya, ibu yang baru melahirkan juga mengkonsumsi daun kesum agar badan lebih wangi. Sayang rasanya kalau air kelapa dibuang begitu saja. Mura Buna memisahkan air kelapa yang nantinya akan dijadikan pengganti air dalam pembuatan bubur padas. Nah, Nindul sudah selesai, Nindul. Ini rebus air kelapanya ini, setelah itu masukkan bersih yang tadi ditumbuk ya? Oh iya, ibu. Tekstur tempurung kelapa yang sangat muda masih empung, sehingga tidak sulit untuk mengolahnya menjadi makanan. Walau begitu, agar mudah dimakan, bura Buna merajangnya kecil-kecil. Ternyata, air rebusan dari tempurung kelapa dapat menjadi obat bagi penderita diabetes. Sedangkan tempurung kelapa yang sudah jadi arang dapat dijadikan sebagai obat diare ataupun keracunan. Air kelapa dimasak hingga matang terlebih dahulu. Barulah tumbukan beras, aku masukkan ke dalam panci. Setelah mendidih dan mengembang, saatnya memasukkan beragam sayuran. Bahan-bahan yang teksturnya keras seperti potongan batuk kelapa dan juga kacang tanah dimasukkan lebih dahulu. Baru disusul dengan sayur-sayur lainnya. Bukur dimasak hingga mengental. Wangi daun kesum yang khas sudah mulai tercium. Rupanya, benar kata orang-orang. Wangi daun kesum membuat siapa saja yang menciumnya jadi lapar. Setelah 30 hingga 40 menit, bubur padas pun jadi. Tidak lengkap rasanya bubur padas jika tanpa taburan ikan teri dan juga kacang goreng. Rasa bubur padas benar-benar enak. Ada rasa gurih dari air kelapa, tapi juga ada rasa asin dari ebi dan juga rempah-rempah lainnya. Bubur padas benar-benar bubur yang menyehatkan. Berbagai sayuran yang terkandung di dalamnya memiliki berbagai kandungan manfaat yang berguna begitu. Makanan ini cocok sekali bagi anak-anak yang susah makan sayur. Karena rasa sayur dalam bubur ini tidak terlalu mendominasi.